Tim penilai lapangan lomba Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penilaian terhadap Posyandu Segarwaras, Desa Warna Sari, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas pada Jumat 4 Oktober 2024. Kepala DPMD Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan mengatakan bahwa Posyandu ini berhasil masuk dalam tahap penilaian lapangan setelah melewati seleksi awal yang ketat dan menunjukkan berbagai inovasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat terutama bagi ibu dan anak. Ada beberapa kriteria memang yang kita tetapkan terutama terkait dengan inovasi yang merasakan oleh Posyandunya terlain ada beberapa inovasi penting termasuk menyiapkan ketersediaan air layak minum melalui kerjasama dengan balang usaha melitiasa kemudian juga ada arisan dan tabungan bagi ibu hamil dan keluarga beresiko stunting. Selain itu, Posyandu ini juga dikenal dengan program inovatifnya seperti pengenalan pola hidup sehat kepada masyarakat melalui kegiatan senam bersama, penyuluhan gizi seimbang, serta kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Al-Ihwan Muartakan. Terima kasih telah menonton!